Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya segala puji bagi Allah SWT Dan semoga salawat serata salam senantiasa tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian Alhamdulillah dengan izin Allah SWT Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali Dalam program Adino Nasihah Berkaitan dengan perjalanan waktu yang terus berlalu Sehingga sampai pada hari ini Kita dihantarkan pada tanggal 18 November 2019 Bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1441 Hijriah Ikhwata Iman Rahimahkumullah Ketika kita dihantarkan kembali Dengan perjalanan waktu pada bulan Rabiul Awal Kita diingatkan kembali Dengan peristiwa sejarah Yakni Lahirnya Nabi Muhammad SAW Para ahli sejarah memberikan catatan kepada kita semua Bahwa Nabi Muhammad SAW Bahwa Nabi Muhammad SAW lahir Pada hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Bertepatan dengan 22 April 571 Masehi Oleh karena itu Berkaitan dengan hal ini Saya mengajak kepada kita semua Untuk mengungkap kembali sejenak Berkaitan dengan esensi Kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW Sehingga Dengan kita Menyingkap kembali sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Kemudian kita Mengungkap Esensi yang terkandung di dalamnya Mudah-mudahan kita semakin Mencintai Nabi Muhammad SAW Kemudian kita dapat menempatkan Pada proporsi yang sebenarnya Berkaitan dengan misi Diutusnya Nabi Muhammad SAW Sehingga mudah-mudahan kita Semakin dapat banyak belajar Tentang ajaran yang ditinggalkan Oleh beliau Kemudian mudah-mudahan kita Termasuk umatnya Yang diakui oleh Allah SWT Dan Rasulnya Ikhweta iman rimakumullah Rasulullah SAW Lahir hari Senin 12 Rabi awal Tahun Gajah Bertepatan dengan 22 April 571 Masehi Dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab Dan ayah anda Beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib Sejarah memberikan catatan Buat kita semua Bahwa Ketika Rasulullah SAW Dilahirkan Ayah anda beliau Sudah wafat 6 bulan yang lalu Artinya apa? Sejarah memberikan catatan Buat kita semua Bahwa Sejak Nabi Muhammad SAW Dilahirkan Bahwa Rasulullah SAW Telah dalam keadaan yatim Yakni Ayah anda Meninggal Ketika Beliau berusia 6 bulan Dalam kandungan Abdullah bin Abdul Muttalib Dikisahkan dalam sejarah Bahwa Beliau Dalam suatu ketika Berniaga Menuju ke negeri Syam Lalu Di tengah perjalanan Beliau Menderita sakit Dalam usia Yang demikian muda Dalam usia 25 tahun Dengan sakit Yang diderita oleh Beliau Pada saat itu Kemudian Beliau wafat Dan Berkaitan dengan Putra yang Pertamanya Yaitu putra sulungnya Masih berada Dalam kandungan Dalam usia 6 bulan Lalu Lahir ala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam 571 Masihi 22 April Maaf Bertepatan dengan 12 Rabi'ul awal Tahun gajah Dimana Ayahanda beliau Sudah wafat Dan kemudian Setelah Setelah Kelahirannya Oleh Ibundanya Tercinta Lalu Disusukan Kepada Halimatu Sa'diyah Dan kemudian Ada Yegak Yang memberikan Catatan Juga disusui Oleh Suwaibah Al-Aslabiyah Lalu Proses Penyusuan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dengan Halimatu Sa'diyah Disusui Dengan Proses Perjalanan Waktu Yang Sempurna Yakni Selama Dua Tahun Dan Itu Merupakan Sebuah Proses Penyusuan Yang Sempurna Dalam Pandangan Islam Sehingga Ketika Seorang Anak Disusukan Oleh Ibunya Atau Oleh Ibu Angkatnya Selama Dua Tahun Maka Ini Merupakan Sebuah Proses Penyusuan Yang Dimana Nutrisi Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Bayi Sudah Mencukupi Di Dalamnya Sehingga Para Ahli Berkaitan Dengan Dunia Kesehatan Menjelaskan Bahwa Air Susu Yang Diberikan Oleh Ibunya Atau Oleh Ibu Susunya Kepada Bayi Yang Disusukannya Selama Dua Tahun Ini Sudah Cukup Memberikan Imunisasi Yang Lengkap Bagi Putranya Kemudian Kemudian Sejarah Memberikan Catatan Kepada Kita Semua Kemudian Diasuh Sampai Dengan Usia Empat Tahun Dan Tahun Kelima Tahun Keenam Diasuh Berziarah Kita Bisa Bayangkan Bagaimana Nabi Yang Terakhir Nabi Yang Kita Cintai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sudah Yatim Dalam Kandungan Ketika Usia 6 Bulan Dan Ketika Usia 6 Tahun Itu Sudah Dalam Keadaan Yatim Piatu Yang Selanjutnya Diasuh Oleh Kakeknya Yaitu Abdul Muttalib Dan Proses Perjalanan Waktu 7 Dan 8 Tahun Usia Rasulullah Sallallahu Malayu Sallam 2 Tahun Diasuh Oleh Kakeknya Abdul Muttalib Kemudian Abdul Muttalib Pun Sebagai Kakeknya Yang Sangat Mencintainya Yakni Meninggal Dunia Kemudian Diasuhnya Oleh Pamannya Yakni Abu Talib Dan Abu Talib Dikisahkan Mencintai Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Demikian Luar Biasa Seperti Mencintai Putra-putranya Sendiri Bahkan Lebih Mencintai Daripada Kepada Putranya Sendiri Ikhwata Iman Rima Kum Allah Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Memiliki Akhlak Yang Mulia Dari Sejak Kecil Yang Sedemikian Luar Biasa Sehingga Ketika Diasuh oleh Abu Talib Pamannya Ketika Ketika Usia 8 Tahun 9 Tahun 10 11 Dan 12 Tahun Ternyata Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Bekerja Dengan Menjadi Seorang Pengembala Kambing Ini Merupakan Pelajaran Yang demikian Luar biasa Buat Kita Semua Bahwa Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Tidak Seutuhnya Mengandalkan Pamannya Yakni Abdul Mutalib Untuk Memberikan Perhatian Dan Mengurus Kepentingannya Tetapi Beliau Belajar Mandiri Dari Usia Yang demikian Muda Kisaran 9 10 11 Dan 12 Tahun Lalu Ketika Usia 13 Tahun Abdul Mutalib Maaf Abu Talib Pamannya Mengajarkan Rasulullah Sallallahu Assalam Untuk Berniaga Sehingga Dikisahkan Ketika Usia 13 Tahun Rasulullah Sallallahu Assalam Diajak Untuk Berniaga Ke Negeri Syam Setelah Kelahiran Dan Wafatnya Nabi Isa Ada Fatrah Yakni Terjadi Masa Dimana Tidak Tidak Diutus Rasul Berkaitan Dengan Hal Ini Orang-orang Yang Telah Diberikan Kitab Terlebih Dahulu Yang Disebut Dengan Ahlul Kitab Mereka Mendapatkan Penjelasan Dari Kitab-kitab Yang Allah Telah Berikan Kepada Mereka Bahasanya Di kemudian Hari Akan Lahir Seorang Nabi Dari Bangsa Arab Maka Maka oleh Kari Itu Dikisahkan Seorang Alul Kitab Yang Bernama Bu Hayro Senantiasa Memperhatikan Setiap Perembongan Yang Datang Dari Mekah Menuju Negeri Syam Memperhatikan Mereka Yakni Mencari Orang Yang Sudah Dijelaskan Di Dalam Kitab Suci Mereka Berkaitan Dengan Akan Lahirnya Seorang Nabi Dari Bangsa Arab Sampai Suatu Ketika Dijelaskan Dalam Sejarah Bahwa Seorang Ahlul Kitab Yang Bernama Bu Hayro Itu Memperhatikan Rombongan Yang Datang Dari Arab Dinaungi Oleh Awan Dan Ketika Mereka Berhenti Awan Pun Ikut Berhenti Kemudian Ahlul Kitab Itu Mencari Anak Kecil Yang Ikut Bersama Rombongan Itu Jadi Yang Dicarinya Bukan Yang Sudah Dewasa Dan Juga Bukan Yang Sudah Tua Tetapi Yang Dicarinya Anak Kecil Dan Ternyata Tidak Diketemukan Dari Rombongan Itu Anak Kecil Yang Lain Kecuali Satu Anak Kecil Yang Dibawa Oleh Orang Yang Sudah Tua Lalu Ketika Ditanyanya Oleh Bu Hayro Anak Siapa Ini Kemudian Abu Talib Menyatakan Ini Adalah Anakku Lalu Seorang Ahlul Kitab Menyatakan Tidak Mungkin Ayah Dari Anak Ini Masih Hidup Maka Kemudian Abu Talib Menyatakan Benar Sesungguhnya Anak Ini Ayah Andanya Telah Meninggal Dan Aku Sekarang Yang Mengurusnya Kemudian Seorang Ahlul Kitab Itu Menyatakan Kepada Abu Talib Bahwa Sungguhnya Seorang Anak Ini Akan Menjadi Nabi Di Kemudian Hari Oleh Karena Itu Diamanahkan Kepada Abu Talib Untuk Dijaganya Dari Orang-orang Yang Tidak Menyukainya Maka Hal Ini Merupakan Sesuatu Yang Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Berkaitan Dengan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkaitan Dengan Garis Keturunannya Berkaitan Dengan Karakternya Berkaitan Dengan Akhlaknya Maktuban Fit Tawrat Wal Injil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkaitan Dengan Garis Keturunannya Berkaitan Dengan Tanda Tandanya Berkaitan Dengan Akhlaknya Maktuban 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 Tawrat Wal Injil Telah Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kitab Tawrat Dan Injil Maka Oleh karena Itu tidak Aneh Jika Sekiranya Ahlul Kitab Yang Masih Lurus Pada Saat Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Langsung Mengimaninya Seperti Di dalam Sejarah Disebutkan Abdullah Bin Salam Merupakan Seorang Ahlul Kitab Dan Ketika Rasulullah Sallam Diutus Kemudian Dia Mengetahui Bahwa Adalah Rasulullah Sallam Benar-benar Seorang Nabi Yang Ditunggu-tunggu Beliau Kemudian Menangis Dan Beliau Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkaitan Dengan Bagaimana Kelahiran Dan Perkembangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Setiap Ketir Sudah Dalam Keadaan Yatim Piatu Dan Dalam Proses Perjalanan Yang Demikian Luar Biasa Inilah Yang Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Surah Ad-Duhat Kata Allah Subhanahu Wata'ala Alam Yajid Meninggal Dalam Keadaan Yatim Piatu Bahkan Di Usia 8 Tahun Kakeknya Sudah Meninggal Maka Tentu Saja Ini Kehilangan Sandaran Di Dalam Kehidupan Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Fawa Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Kekuasaannya Bagaimana Memberikan Perlindungan Kepada Rasulullah S.A.W. Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Perlindungan Bisa Dilakukan Secara Langsung Atau Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Mengetuk Hati Abu Talib Pamannya Sehingga Mencintainya Dan Melakukan Perlindungannya Serta Kasih Sayangnya Sedemikian Luar Biasa Kemudian Ayat Yang Selanjutnya Menjelaskan Wawajada Kabalan Fahada Kemudian Kata Allah Subhanahu Wata'ala Dan Aku Menemukan Mu Dalam Keadaan Kebingungan Dalam Kajian Tafsir Berkaitan Dengan Wawajada Kadalan Fahada Ini Menyangkut Proses Perjalanan Berikutnya Bahwa Ketika Rasulullah S.A.W. Tumbuh Berkembang Dewasa Lalu Melihat Kondisi Bang Syahrab Pada saat itu Terpuruk Dalam Berbagai Persoalan Terpuruk Dalam Berbagai Aktivitas Kehidupan Sehingga Mereka Disebut Jahiliyah Bahwa Bagaimana Perilaku Keseharian Mereka Minuman Keras Perjudian Itu Sudah Menjadi Hal Yang Biasa Kemudian Perbudakan Terhadap Sesama Manusia Lalu Pertengkaran Bahkan Pembunuhan Antara Satu Kelompok Dengan Kelompok Yang Lain Itu Merupakan Hal Yang Biasa Maka Rasulullah S.A.W. Berkeinginan Untuk Menciptakan Satu Kondisi Yang Lebih Baik Maka Rasulullah S.A.W. Dalam Hal Seperti Ini Merasa Bingung Lalu Bagaimana Jalan Keluarnya Itulah Salah Satu Yang Memotivasi Menjelang Usia Empat Puluh Tahun Rasulullah S.A.W. Sedantiasa Melakukan Dan Setelah Dilakukan Berbulan Bulan Akhirnya Allah S.A.W. Memberikan Petunjuk Dengan Diturunkannya Wahyu Surah Al-Alaq Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang Kelima Allah S.A.W. Menurunkan Wahyu Iqara Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Khalaq Al-Insana Min Al-Alaq Iqara Warabbuk Al-Akram Alladhi Allama Bil-Qalam Inilah Berkaitan Dengan Ayat Dia Allah S.A.W. Menemukanmu Dalam Keadaan Kebingungan Lalu Allah S.A.W. Memberikan Petunjuk Kepadamu Lalu Ayat Yang Selanjutnya Kata Allah S.A.W. Wa Wajadaka A'ilan Fa'agna Lalu Allah S.A.W. Menemukanmu Dalam Keadaan Serba Kekurangan Fa'agna Lalu Allah S.A.W. Memberikan Kecukupan Kepadamu Dalam Catatan Sejarah Bahwa Rasulullah S.A.W. Setelah Diajarkan Bisnis Oleh Pamannya Abu Talib Kemudian Terus Melakukan Pekerjaan Itu Sampai Pada Akhirnya Allah S.A.W. Mempertemukan Dengan Siti Khadijah Dan Beliau Menjual Barang-barang Dagangan Siti Khadijah Mendapat Untung Yang demikian Luar biasa Lalu Pada Akhirnya Siti Khadijah Yang Kaya Raya Itu Yang Saliha Itu Kemudian Meminang Rasulullah S.A.W. Dan Terjadilah Pernikahan Antara Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Siti Khadijah Sebagai Seorang Wanita Yang Saliha Dan Wanita Yang Kaya Raya Lalu Berkaitan Dengan Hal Ini Bahwa Esensi Dilahirkannya Nabi Muhammad S.A.W. Dan Dihutusnya Nabi Muhammad S.A.W. Bagi kita Orang-orang Yang beriman Yang pertama Catatan Buat kita Semua Yakni Rasulullah S.A.W. Sebagai Penutup Para Nabi Dan Para Rasul Ikhwata Iman Rima Kumullah Rasulullah S.A.W. Dalam hal ini Memberikan Sebuah Ilustrasi Kata Rasulullah S.A.W. Bahwa Misi Kerasulan Yang dibawa Para Rasul Itu Diilustrasikan Bagikan Sebuah Bangunan Yang Demikian Indah Sehingga Setiap Orang Yang Melihatnya Mereka Terpesona Mereka Takjub Dengan Keindahan Bangunan Itu Tetapi Setelah Diperhatikan Ada Bolongan Kisaran Sebesar Batu Batak Sehingga Bangunan Yang demikian Mewah Bangunan Yang demikian Indah Itu Ketika Diperhatikan Mereka Yang Melihatnya Demikian Takjub Mereka Yang melihatnya Demikian Kagum Tetapi Menyayangkan Kesempurnaannya Karena Ada Satu Bata Yang Belum Terpasang Kemudian Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Akulah Batu Bata Itu Sehingga Ketika Batu Bata Itu Lalu Dijadikan Sebagai Penutup Bolongan Dari Bangunan Yang demikian Mewah Bangunan Yang demikian Indah Maka Sempurnalah Bangunan Itu Maka Rasulullah S.A.W. Diutus Sebagai Penyempurna Dari Semua Ajaran Yang Dibawa Oleh Para Rasul Dan Itu Merupakan Misi Diutusnya Para Rasul Maka Rasulullah S.A.W. Diutus Merupakan Penyempurna Ajaran Dari Apa Yang Dibawa Oleh Para Rasul Yang Terdahulu Ikhwata Iman Wa'kum Allah Inilah Yang Ditegaskan Oleh Allah S.A.W. Di Dalam Surah Al-Ahzab Ayat Yang Keempat Kata Allah S.A.W. Allah Maka Muhammadun Aba Ahad Mir Rijalikum Walaki Rasulullah Wakhat Man Nabiyyin Kata Allah S.A.W. Maka Muhammadun Tidaklah Nabi Muhammad Itu Aba Ahad Mir Rijalikum Merupakan Ayah Dari Seorang Laki-Laki Di Antara Kalian Berkaitan Dengan Hal Ini Rasulullah S.A.W. Pernah Mengangkat Seorang Anak Angkat Yang Bernama Zaid Bin Harithah Oleh Karena Demikian Sayangnya Rasulullah S.A.W. Dan Dikisahkan Bahwa Zaid Bin Harithah Itu Merupakan Anak Dari Seorang Budak Dimana Rasulullah S.A.W. Diutus Untuk Memuliakan Seluruh Umat Manusia Sehingga Kasta Kasta Yang Berbeda Di Tengah Tengah Masyarakat Arab Pada Saat Itu Ada Golongan Bawah Yaitu Para Budak Kemudian Ada Gorongan Atas Merupakan Orang-orang Yang Mulia Para Bangsawan Maka Ini Ada Sekat Yang Demikian Luar Biasa Kemudian Rasulullah S.A.W. Diutus Membawa Misi Bagaimana Supaya Sekat Ini Kemudian Dihilangkan Maka Berkaitan Dengan Hal Ini Salah Satu Hal Yang Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W. Mengangkat Zaid Bin Harithah Sebagai Anak Angkatnya Dan Setelah Itu Kata Rasulullah S.A.W. Sejak Ini Engkau Tidak Lagi Zaid Bin Harithah Tetapi Zaid Bin Muhammad Ini Sebagai Ungkapan Dari Rasulullah S.A.W. Yang Menunjukkan Bahwa Mengangkat Kemuliaan Zaid Bin Harithah Yang Asalnya Sebagai Seorang Anak Dari Budak Dari Hamba Sahaya Kemudian Dimuliakan Oleh Rasulullah S.A.W. Yang Disandarkan Ayah Andanya Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Tetapi Dengan Turunnya Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Boleh Seseorang Menyandarkan Ayahnya Kepada Orang Lain Juga Ditegaskan Ditegaskan Rasulullah S.A.W. Kemudian Tidak Boleh Atau Tidak Halal Bagi Seseorang Menyandarkan Seseorang Kepada Orang Lain Sebagai Ayahnya Yang Itu Sesungguhnya Bukan Ayah Kandungnya Inilah Yang Ditegaskan Oleh Allah S.W.T Makan Muhammadun Aba Hadim Mirijalikum Walaki Rasulullah Kata Allah S.W.T Akan Tetapi Dia Itu Merupakan Rasulullah Disinilah Pendekanannya Bahwa Rasulullah S.W.T Diutus Merupakan Penutup Para Nabi Dan Penutup Para Rasul Maka Oleh Karena Itu Kata Rasulullah S.W.T Aku Adalah Merupakan Penutup Para Nabi Dan Penutup Para Rasul Maka Setelah Itu Tidak Akan Ada Nabi Dan Tidak Akan Ada Rasul Setelah Ku Maka Berkaitan Dengan Kelahiran Dan Diutusnya Nabi Muhammad S.W.T Catatan Buat Kita Semua Pada Kesempatan Ini Yang Pertama Bahwa Nabi Muhammad S.W.T Diutus Merupakan Rasul Yang Terakhir Dan Kita Yakini Bahwa Sungguhnya Nabi Muhammad S.W.T Merupakan Rasul Yang Terakhir Dan Tidak Akan Ada Lagi Nabi Dan Rasul Setelahnya Dasar Keyakinan Merupakan Sesuatu Yang Demikian Penting Sehingga Oleh Karena Itu Berkaitan Dengan Keimanan Seorang Hamba Setelah Rasul Nabi Muhammad S.W.T Ditentukan Dengan Dua Hal Yang Pertama Berkaitan Dengan Statement Atau Pengikraran Allah S.W.T Yang Maha Esa Sebagai Tuhannya Dan Yang Kedua Berkaitan Dengan Pengakuan Kepada Nabi Muhammad S.W.T Sebagai Nabi Yang Terakhir Sebagai Rasul Yang Terakhir Inilah Yang Kemudian Ditegaskan Dalam Kalimat Yang Cukup Simpel Yang Disebut Dengan Syahadatain Yang Pertama Kesaksian Kepada Allah S.W.T Sebagai Tuhan Yang Maha Esa Dan Yang Kedua Kesaksian Kepada Nabi Muhammad S.W.T Sebagai Utusan Allah Dengan Kalimatnya Wa Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Sehingga Dengan Kita Dihantarkan Kembali Pada Bulan Rabiul Awal Kita Diingatkan Bulan Kerakhiran Nabi Muhammad S.W.T 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Dan Tentu Saja Kesempatan Ini Saya Sampaikan Esensinya Satu Diantaranya Merupakan Catatan Buat Kita Semua Dan Insya Allah Kita Akan Kaji Lagi Pada Kesempatan Yang Akan Datang Dengan Lahir Dan Diutusnya Nabi Muhammad S.W.T Kita Yakini Sebagai Nabi Dan Rasul Utusan Allah S.W.T Yang Terakhir Kemudian Kita Ikrarkan Kita Yakini Dan Kita Ikuti Ajarannya Mudah-mudahan Ini Merupakan Statement Yang Akan Menjadi Kesempurnaan Iman Kita Sehingga Iman Kita Diakui Oleh Allah S.W.T Dan Rasul Demikian Yang Dawa Sampaikan Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh